Serangan jantung Pakai Tesla engine Emang bisa? Halo guys, ketemu lagi dengan Kak Rosy Di review channel Nah, buat kamu yang baru pertama kali Ada di channel ini Jangan lupa di subscribe dan di like ya Nah, jika kamu suka dengan video ini Kamu bisa share buat orang lain Semoga video ini bermanfaat buat orang lain ya Oke, video saya kali ini Saya akan mengawancarai seorang bapak Yang bernama Bapak Fernando Siagian Bapak Fernando Siagian ini Dia terkena serangan jantung ya Kalian tau gak sih Jantung itu penting banget loh Jantung itu penting banget buat manusia Kenapa? Karena dari jantung itu memompat Aliran darah ke seluruh tubuh kita Jadi jika jantung kamu bermasalah Ya udah deh, kelar hidup deh Jadi pastikan supaya jantung kamu jangan bermasalah Supaya tetap sehat Jaga pola makan, pola tidur, tidak merokok Pokoknya jaga Karena jantung itu penting banget Untuk dirawat ya guys Oke, hari ini Pak Fernando akan memberikan testimoninya Atau sharing singkatnya Mengenai serangan jantung yang dialaminya Dan dia memakai Tesla engine Apa yang terjadi dan bagaimana Untuk detailnya biar Pak Fernando yang cerita aja Yuk kita nonton Kita dengar sharing-sharingnya ya Silahkan Pak Fernando Halo, selamat pagi Selamat siang dan selamat malam Buat kita semua Perkenalkan saya Fernando Siagian Saya seorang pecah wanita sipil Dan saya berumur 54 tahun Saya akan cerita di awal sejarah Tentang kesaksian saya ini Dimulai tahun 2012 Ketika saya mengalami serangan jantung Bersamaan dengan serangan stroke Pada saat saya di tahun tersebut Saya dirawat di rumah sakit Salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Paran Kemudian Saya pendapat ponis oleh dokter Yaitu Untuk Melakukan Namanya operasi jantung Bebas Hal ini disebabkan karena Pembulu jantung saya Mengalami block Blocking 100% Itu ada di atas Tiga-tiganya 100% 100% Di bawahnya juga 80-90% Nah, akibat dari serangan jantung tersebut Otot jantung saya Yang disimbolkan dengan Di istilah kedokteran I.F Eko Panta Eko Panta I.F Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu itu Ketika saya mengalami serangan jantung Ternyata banyak pembulu jantungnya itu Di kisaran jantung saya itu mengalami infrak Yaitu kerusakan Termasuk I.F nya I.F itu adalah secara terminologinya itu Injection Fraction Atau Traksi Injection Yang mencerminkan Seberapa banyak darah yang terpompat Dibandingkan dengan jumlah darah yang masuk ke dalam kamar jantung Normalnya I.F berkisar antara 50-70% Jadi Ketika itu Saya Sudah dalam keadaan kondisi yang kritis Nah Dokter mengambil tindakan yaitu di bypass saya Namun Ketika saya di bypass Itu pembulunya bagus Pembulu darahnya bagus Sudah baru Diambil dari tangan saya Ternyata Bermasalah lagi Yaitu Pompanya Yaitu I.F tadi Yang Betul-betul Mengalami Rusakan fatal Dan ini saya alami terus-menerus Dari mulai Kondisinya Di sini kan yang normal Antara 50-70% Berdasarkan Standar yang ada Di pemeriksaan jantung di WSI Setiap rumah sakit Ternyata Kondisi jantung saya itu Sudah mengalami Hampir 35% Dokter yang merawat saya Menyatakan Sama saya Pak Ini sudah Kondisi Bapak 35% Ini semua gara-gara Waktu kadang Adanya serangan jantung Dan Bapak mengalami Perusahaan fatal Jadi kalau ini terus-menerus Sampai ke 30% Bapak siap-siap Pakai Peacemaker Yaitu Apa namanya Batre jantung Yang ada Ditanam di jantung Kalau itu Sudah tidak bisa lagi Pak Ya Berbahaya sekali Kalau sempat Menyentuh di 20% Bapak bisa bayangkan Tidak Pak Kata dokter saya Yang merawat Satu hamparan sawah Itu hanya Tersisa 35% Yang lainnya Mengering Nah Akibat mengering ini Berarti suplei darah Tidak ada lagi Pak Jadi Bapak Saya sarankan Katanya Untuk lakukan Stem cell jantung Targeted Yang langsung Ke jantung Targeted Itu ada di Rumah sakit Harapan kita Dengan Profesor yoga Saya sarankan Tapi itu Karena Kondisinya Baru di Indonesia ini Itu kemungkinan 10% Pak Kata dokter ini Biayanya juga Lumayan Pak Atau Bapak langsung Ajar ke Rumah sakit Di Hamburg Jerman Barat Di Jerman Itu 95% Itu 95% Probabilitas Kemungkinan berhasilnya Nah Saya berpikir Itu Berapa biayanya Itu M4 Mungkin sampai 5 M Dua kali induksi Yang di Jerman Tapi kemungkinan Tapi kemungkinan itu Bisa Ke Keberhasilan Tingkat Keberhasilannya 95% Saya terus Renyak Nah Saya tuh Berpikir terus Waduh Ini Ada di Inerti lokal Stem cell jantung Cuman Kemungkinan Berhasil 10% Di luar 95% Tapi harga gak bohong Iya 5 M Waduh Saya bingung deh Nah Di dalam Kebingungan saya Saya bertemu dengan Ko Indra Yaitu Kakaknya Ko Daniel Dia Menerangkan Ngobrol sama saya Cicet-cicet biasa Pada namanya teori Zero gravity Saya pun gak masuk akal saya Karena saya memang orang esak Bukan orang esak Atasnya orang sosial Apalah ini saya bilang Dia ngomong begini Begini Saya diam Tapi dia menjelaskan secara Terstruktur Bahwa Orang kalau berada di luar angkasa Itu akan mengalami Kemudahan terus Dan ini sudah di Alami Oleh Scott Terlem Yang dari Astronofnya katanya Saya diam Gapak salah Ketika saya Setelah selesai Pembicaraan itu Dengan Ko Indra Yang menyatakan bahwa Adiknya Menemukan Teori Teori Zero gravity Yang diaplikasikan Di dalam Apa namanya Teranjang magnet Teranjang magnet Tes lanjut Itu kalau abang mau Ketanya ke saya Silahkan itu lagi Pre-trial Nah Tunggu dulu deh Saya Ini dulu Saya mau konsul dulu Dengan keluarga Pulang saya Saya suruh Anak saya Untuk browsing Saya minta browsing Itu Tiga bahasa Yaitu Prancis Inggris Spanyol Waktu itu Di browsing Dari hasil browsingnya Beliau Anak saya Mengambil kesimpulan Untuk terapi Zero gravity Itu bagus Untuk jatuh Dimana Dia akan Melakukan Namanya Memperpanjang telomer Di dalam penjelasannya Dan Melakukan Reproduksi sel baru Di dalam Browsingannya Dia Selesai dari situ Saya pergi lagi Ke ipar saya Ipar saya itu Aliradiasi Dan juga Dia Seorang yang namanya Mengerti tentang Fisika kedokteran Terus saya pergi Kesana Dia menjelaskan Bahwa Kondisi Jantung saya Itu ibaratnya Di pompa Mesin Kalau kita pernah Dianalogikan ke Pompa mesin Spoolsnya itu Spoolsnya bisa bergerak Tapi Tidak bisa Tidak ada yang Mendorong ke atas Ataupun ini Gitu Dia punya Saluran itu Sudah rusak Untuk Mompanya itu Sudah rusak Terus Saya Tanya tentang Teori Zero gravity Itu Sasar saja Bagus Katanya Kalau memang Itu terjadi Artinya Itu memang Ada Penelitian NASA Yang dari Amerika NASA Untuk Bawa Zero gravity Itu Bisa mengalami Kemudahan Dan Hidup Kekal Lemah Ini karena Memang Dia mengalami Tidak mengalami Gaya tarik bumi Gaya Gravitasi Ya udah deh Saya coba Saya coba Di bulan Juni 2020 Ya Waktu itu Saya coba Namun Saya punya data Bahwa Sebelumnya Saya itu Punya data Di tanggal 4 November 2019 Saya yang Tadi Saya Tari Kontrol Itu Kondisi IF Saya yang Tadi Itu Di kisaran 35,9 Jadi Saya punya Data Kemudian Saya coba Di bulan Juni Di bulan Juni Saya coba Ya Saya masuk Ke Teranjal Itu Keringatan Tapi Saya Loh Pada Saya Keringatan Saya Tidurnya Nyah Kok Bisa Ya Orang Yang Namanya Kepanasan Tentu Tidur Kok Saya Nyenyak Satu Jam Saya Tidur Sampai Istilahnya Mendengkur Apa Yang Terjadi Saya Coba Satu Minggu Lima Kali Senin Sampai Nyumat Terus Hari Sabtu Miku Saya Stop Berhenti Karena Untuk Menghindari Radiasi Yang Berkelebihan Saya Coba Alah Hasil Di Tanggal 15 Oktober 2020 Setelah Tiga Bulan Saya Mengalami Apa Namanya Terapi TE Tes Lagi TE Di Bulan 6 7 8 9 10 5 Bulan Di Bulan 10 Saya Tes Lagi Saya Kontrol Kepada Dokter Yang Merewat Saya Ternyata Puji Tuhan Saya Mengalami Kenaikan Di 40 5 Persen Ini Dia Yang Sebelumnya Saya IF Saya Ini 35 9 Kemudian Di Tanggal 15 Oktober IF Saya Mengalami Keteringkatan 40 5 Mbak Saya Makin Semangat Ada Hasil Ini Saya Bilang Dokter Nanya Pak Apa Yang Bapak Lakukan Minum Obat Apa Pak Mbak Saya Tidak Mau Memperbandingkan Penemuannya Kode Anjil Dengan Kodokter Saya Hormat Para Dokter Karena Saya Juga Tanpa Dokter Kita Tidak Bisa Juga Apa Jadi Saya Menghormati Profesi Dokter Sampai Saya Tidak Menyatakan Bahwa Saya Melakukan Terapi Dan Saya Terima Kasih Kepada Kodania Atas Temuan Ini Yang Saya Tidak Mau Membandingkan Masih Masih Punya Kalian Masih Nah Ini Saya Imani Terus Saya Coba Sudah Mengalami Kenaikan Berarti Saya Mengalami Kenaikan Hampir 5% Dalam 5 Bulan Terus Oktober November Desember Januari Februari Terus Saya Jalanin Terus Sampai Di Tanggal 28 Mei Yaitu Setelah 6 Kulit Kemudian Saya Cek Lagi Kondisi IF Saya Ini Puji Tuhan Naik Lagi Menjadi 48 2 48 2 Nah Ini Sangat Signifikan Sekali Dari Naiknya Dari Awal 35 9 Menjadi 48 2 Signifikan Sekali Bukannya 1 2 Itu Udah Almost 15 Lebih Berarti Rata-rata Sampai 1 2 Per Bulan Nah Baru Saya Yakin Ini Puh Lumayan Enak Ini Saya Milam Ternyata Saya Benar-benar Bersyukur Kepada Tuhan Yang Maaf Puasa Dan Juga Kepada Kepodan Niel Saya Berterima Kasih Sekali Atas Penemuan Mesin Ini Sehingga Saya Tidak Perlu Lagi Stemsel Jantung Tercetit B Ternyata Saya Juga Setelah Yang Jantung Saya Saya Mendapatkan Bonus Nih Yaitu Tadinya Kepala Saya Ini Bepotak Pitak Sekarang Tumbuh Tambuh Lagi Biasa Sampai Bilang Lo kok Nggak jadi Tua-tua Ya Nanti Udah Pitak Kok Tumbuh Lagi Ya Nggak Tahu Itu Dikasih Kita Sampai Maha Kuas Saya Pangguk Pencipta Jadi Itulah Kesaksian Saya Yang Apa Yang Saya Alami Dan Saya Lihat Dan Saya Alami Ini Jadi Saya Memberikan Kesaksian Ini Berdasarkan Desimoni Saya Berdasarkan Apa Yang Saya Alami Jadi Saya Berkeyakinan Apa Yang Menjadi Bagian Saya Untuk Saya Lakukan Di Dalam Penyembuhan Saya Ini Saya Lakukan Tapi Saya Berkeyakinan Ada Campur Tangan Tuhan Dalam Hal Ini Itulah Kesaksian Saya Yang Saya Alami Sehingga Saya Tetap Akan Melakukan Ini Apa Namanya Tes Lagi Ini Sampai Nanti Saya Mencapai Di Ukuran Yang Maksimal Yang Sesuai Dengan Standar Demikian Kesaksian Saya Lagi Terapi Ini Magnet Di bawah Di bawah Magnet Gimana Rasanya Pak Mau Ngantuk Nanti Saya langsung Tidur Biasanya Sampai Morok Berapa Lama Satu Jam Satu Jam Nanti Kondisinya Itu Biasanya Saya Keringat Tapi Saya Kondisi Tidur Yang Anehnya Keringat Saya Itu Nggak Bau Saya Belum Jelaskan Beda Dengan Keringat Saya Aktifitas Ataupun Olahraga Setelah Habis Olahraga Atau Aktifitas Biasanya Kan Bau Tapi Keringat Yang Ini Sama Sekali Nggak Bau Betul Seperti Bayi Keringat Bayi Kita Kalau Pernah Tahu Oke Makasih Jika Kalian Tertarik Dengan Ranja Magnet Ini Langsung Aja Cek Tokopedia Nah Kalian Tinggal Ketik Nama Tokonya Langsung Connect Sama Samanda Nils Langsung Dicek Aja Ya Wow Luar Biasa Sekali Pak Fernando Nah Kalian Tadi Kalau Sudah Dengar Bagaimana Ceritanya Apa Yang Dia Alaminya Sampai Dia Menggunakan Tesla Engine Dan Hasilnya Memuaskan Ya Ya Pak Fernando Jika Kalian Merasa Video Ini Berguna Bermanfaat Atau Ada Orang Yang Membutuhkan Informasi Seperti Ini Kalian Boleh Share Boleh Download Dan Kalian Boleh Bagikan Buat Orang Yang Membutuhkan Oke Terima Kasih Saya Kak Rosy Dari Review Channel Mau Say Thank You For Watching Sehat Selalu Salah Pagnation Terima 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 Terima